Intro Harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional di kota Batam masih terpantau stabil. Berdasarkan pantauan wartawan Diamond TV di pasar Vanindo, Batu Aji rata-rata harga kebutuhan pokok masih relatif normal, terutama harga sayur-sayuran dan cabai. Sayur-sayuran juga tidak mengalami perubahan harga yang signifikan seperti sayur kangkung, tomat, kol, sawi hijau, wortel, labu, terong, serta buncis masih berkisar di antara 7.000 rupiah sampai dengan 12.000 rupiah per kilogramnya. Sementara untuk harga bawang merah mulai mengalami kenaikan menjadi sebesar 36.000 rupiah dari 30.000 rupiah per kilogramnya. Menurut Hendra, untuk kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan yang signifikan adalah cabai rawit yang sebelumnya seharga 34.000 rupiah per kilogram, kini naik menjadi 60.000 rupiah. Tidak ada, bang, biasa saja. Kalau untuk cabai, bang? Cabai pun biasa saja harganya, bang. Kalau cabai rawit, bang? Cabai rawit, cabai rawit ini lah yang tidak ada, bang. Dari Jawa sana sih tidak ada. Kosong stoknya berarti, bang? Iya, kosong stok. Biasanya? 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 Biasanya berapa harganya, bang? Biasanya 34.000 rupiah gitu, bang. 34.000 rupiah, 35.000 rupiah gitu lah. Per kilonya? Iya. Sekarang, bang? Sekarang paling sekitar 60.000 rupiah. Karena stoklah dikit. Kendra menambahkan, harga sayuran di pasar vanindo relatif stabil. Namun beberapa harga kebutuhan juga mengalami kenaikan. Kenaikan harga kebutuhan ini disebabkan oleh kurangnya persediaan di Batam. Karena rata-rata semua komunitas berasal dari luar Batam. Misalnya cabai rawit yang dipasok dari daerah Jawa. Hal inilah yang menyebabkan kenaikan harga-harga tersebut. Dari Batam ke Pulau Riau, Pascal Rian Hepat melaporkan.